Intro Shalom adik-adik selamat hari minggu adik-adik tetap jaga kesehatannya di rumah masing-masing karena sekarang masih pandemi jangan lupa untuk selalu jaga jarak mencuci tangan dan memakai masker kita akan memulai ibadah tapi aku mau perkenalan dulu hari ini pelayan-pelayannya ada aku Kak Asima, ada Bang Reinhardt ada Kak Edes ada Kak Meri ada Kak Ica ada Kak Rata oke adik-adik kita semua lipat tangan, tutup mata dan kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang melimpa di dalam kehidupan kami masing-masing anak-anakmu ya Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kami nafas kehidupan dan membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami bisa sama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan tolong berkati hati kami dan pikiran kami supaya hanya tertuju kepada Tuhan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya terpuji-pujilah bagi namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya amin adik-adik sekolah minggu kita akan menyanyi yang hari ini dipimpin oleh Kak Meri nah adik-adik kita akan nyanyi dua lagu ya yang pertama kita akan nyanyi hati-hati gunakan tubuhmu ayo kita bangkit berdiri ya adik-adik ya ayo Bang Reinhardt hati-hati gunakan tanganmu hati-hati gunakan tanganmu karena Bapak di surga melihat ke bawah hati-hati gunakan tanganmu kaki ya hati-hati gunakan kakimu hati-hati gunakan kakimu karena Bapak di surga melihat ke bawah hati-hati gunakan kakimu mulut hati-hati gunakan mulutmu amin hati-hati gunakan mulutmu amin karena Bapak di surga melihat ke bawah hati-hati gunakan mulutmu amin hati-hati gunakan tubuhmu amin hati-hati gunakan tubuhmu amin amin karena Bapak di surga melihat ke bawah hati-hati gunakan tubuhmu amin ya nah adik-adik kita akan nyanyi lagu kedua tetap berdiri ya adik-adik ya judulnya apa yang akan Yesus lakukan apa coba ayo Bang Renhat saat aku takut atau punya sikapmu saat ku ingin merah berpikir tak sopan saat ku tak mau melayani dan mengasih dan hanya memikirkan diriku sendiri aku akan bertanya pada hatiku apa yang akan Yesus lakukan sekali lagi ya adik-adik ya saat aku takut atau punya sikap guru saat ku ingin merah berpikir tak sopan saat ku tak mau melayani dan mengasih dan hanya memikirkan diriku sendiri aku akan bertanya pada hatiku apa yang akan Yesus lakukan selamat hari minggu kita ketemu lagi pada minggu pagi hari ini nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita bersatu di dalam doa dulu ya yuk adik-adik kita tenangkan hati kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Tuhan yang baik terima kasih karena Tuhan sudah berikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk boleh mendengarkan firmanmu ya Tuhan Tuhan kiranya apa yang akan kami baca firmanmu ini Tuhan itu boleh membuka cara berpikir kami itu boleh juga memberikan kami menjadi pelita buat hidup kami Tuhan kami mohon engkau tetap berada di tengah-tengah kami kami serahkan semua dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur amin adik-adik minggu pagi ini tanggal 21 Maret 2021 kita buka yuk alkitab kita dari Lukas 22 ayat 56 sampai dengan 62 sudah semua udah pegang alkitabnya masing-masing kan adik-adik gak ada yang cuma dengerin nonton doang kan adik-adik sama-sama buka ya kita buka alkitabnya di Lukas 22 ayat 56 sampai dengan 62 Kak Edes akan bacakan untuk adik-adik untuk kita semua Petrus menyangkal Yesus ayat 56 seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api ia mengamat amatinya lalu berkata juga orang ini bersama-sama dengan dia tetapi Petrus menyangkal katanya bukan aku tidak kenal dia tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata engkau juga seorang dari mereka tetapi Petrus berkata bukan aku tidak dan ayat 59 dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab dia juga orang Galilea ayat 60 tetapi Petrus berkata bukan aku tidak tahu apa yang engkau katakan seketika itu juga sementara ia berkata berkokoklah ayam ayat 61 lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah tiga kali menyangkal aku ayat 62 yang terakhir kita sama-sama baca lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya nah adik-adik minggu ini cerita tentang Petrus menyangkal Yesus siapa sih Petrus? ayo adik-adik orang kecil tahu Petrus gak? ya Petrus itu siapanya Tuhan Yesus? muridnya Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus mempunyai murid berapa adik-adik orang kecil? ya ada 10 ya ada 12 ya adik-adik ya dan Petrus ini adalah salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus paling pintar, paling baik gitu pokoknya Petrus itu adalah salah satu contoh teladan dari murid Yesus yang paling baik yang paling dengerin Tuhan Yesus yang paling benar-benar mengikuti ajarannya Tuhan Yesus sama kayak adik-adik sekolah minggu disini ya adik-adik sekolah minggu semuanya adalah adik-adik yang murid-murid Tuhan Yesus yang taat dan takut dengan firman Tuhan benar gak? benar ya nah tapi ada kejadian lucu adik-adik disini Petrus sebagai murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan Tuhan Yesus ternyata di Lukas 22 ini menceritakan bahwa Petrus melakukan apa? penyangkalan terhadap Tuhan Yesus tau gak penyangkalan itu apa? ya adik-adik orang kecil mungkin kurang paham ya dengan bahasa penyangkalan gitu penyangkal menyangkal itu ini adik-adik apa namanya tidak tidak mengatakan yang sebenarnya atau menolak seperti itu menolak jadi menyangkal itu adalah menolak mengatakan yang sebenarnya nah adik-adik disini siapa yang suka menolak mengatakan yang sebenarnya? gitu Kak Edes enggak ah Kak Edes maunya mengatakan yang sebenarnya aja deh yang jujur-jujur aja deh adik-adik juga ya kakak-kakak sekolah minggu yang lain juga pasti akan ngajarin hal yang sama kita sebagai anak Tuhan harus bagaimana? mengatakan yang sebenarnya nah adik-adik disini Petrus sebelumnya memang sudah dibilang bahwa Petrus itu akan menyangkal Tuhan Yesus tiga kali sebelum ayam berkokok jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu kan ceritanya sedang dibawa gitu kan untuk disalipkan lalu ada orang-orang lalu Petrus itu kan kayak ngamatin diam-diam ngamatin diam-diam ngikutin Tuhan Yesus itu di jalan waktu mau dia disalip lalu di perjalanan itu banyak orang-orang gitu yang ngeliat dia eh itu tuh muridnya Yesus gitu kan nah itu tuh orang itu kenal sama Yesus itu gitu lalu Petrus bilang enggak enggak saya enggak gitu katanya gitu kan di ayat 57 itu pertama kali Petrus menyangkal bukan aku tidak kenal dia nah disini Petrus bilang gitu bukan aku tidak kenal dia bener atau enggak adik-adik enggak ya salah ya karena sebenarnya Petrus sangat kenal dengan Tuhan Yesus karena Petrus adalah murid Tuhan Yesus bahkan salah satu dari murid kesayangannya Tuhan Yesus tapi di ayat 57 dia bilang enggak enggak kenal gitu habis itu tidak berapa lambang lagi seorang lain melihat lagi lalu dibilang di ayat 58 itu adalah penyangkalan Petrus yang kedua dia bilang bukan aku tidak katanya gitu ya kan nah udah dua kali tuh langsung Petrus menyangkal bahwa menolak mengatakan sebenarnya dia bilang dia enggak kenal sama Tuhan Yesus berarti salah ya enggak bener ya itu bahwa Petrus tidak kenal itu salah gitu Petrus sebenarnya kenal tapi pada saat itu dia mengatakan tidak kenal lalu di ayat yang ke-60 terakhir kalinya ya bahwa Petrus bilang bukan aku tidak tahu apa yang engkau katakan katanya gitu waktu orang bilang eh ini kan kenal Yesus nih gitu terus abis itu Petrus bilang di ayat 60 bahwa bukan aku enggak tahu apa yang kamu katakan katanya gitu jadi Petrus menyangkal dia bilang bahwa seakan-akan dia tidak kenal dengan Tuhan Yesus karena apa adik-adik kira-kira Petrus melakukan itu kenapa Petrus menyangkal itu karena dia takut ya kan dia kurang berani gitu kalau bahasa ini ya dia pengecut gitu kan untuk mengatakan yang sebenarnya untuk menyatakan imannya yang sebenarnya bahwa dia juga kenal dengan Tuhan Yesus nah adik-adik disini di rumah gimana tuh semuanya apakah adik-adik mau berani mengatakan yang sebenarnya atau tidak ya kalau kondisinya dalam keadaan semua baik-baik aja misalnya lagi enggak ada apa-apa kalau ditanya pasti jawab jujur ya ya dong enggak ada alasan untuk bohong tapi kalau dalam kondisi yang tidak enak dalam kondisi yang kira-kira kayak Petrus dalam kondisi yang terdesak adik-adik berani gak kira-kira kayak menyatakan bahwa yang benarnya tuh bagaimana mungkin bisa jadi tidak ya karena itu sangat manusiawi nah tapi kita diminta sama Tuhan Yesus untuk melakukan bagaimana adik-adik melakukan firman Tuhan itu yaitu kita harus berani menyatakan kebenaran kejujuran adik-adik benar dan jujur itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan Yesus sebagai murid-murid Tuhan Yesus nah adik-adik sekarang disini kalau misalnya Kak Edes tanya nih ya kan penting gak sih melakukan hal yang benar atau mengatakan hal yang benar menurut adik-adik penting gak? nah menurut Kak Edes itu adalah hal yang sangat penting kenapa? karena ketika kita tidak melakukan kebenaran atau kita tidak mengatakan yang sebenarnya itu bisa jadi malah memperburuk keadaan atau membuat situasi orang lain ya itu akan lebih runyam lebih sulit jadi kita harus bagaimana mengatakan yang sejujurnya contoh nih misalnya adik-adik lagi main terus abis itu gak sengaja pecahin gelas di rumah ya pecahin gelas di rumah gelasnya mama berkurang deh satu ya kan lalu adik-adik gak berani ngomong sama mama kalau tadi pecahin gelas adik-adik bersihin terus mama kan ceritanya lagi pergi gitu nah pas pulang ditanya itu kok kayaknya fas bunganya mama atau gelasnya mama kok kurang satu gitu nah kalau yang jadi Petrus seperti cerita jadi Petrus disini bagaimana? pasti dia akan bilang gak tau mah nah gitu ya tapi kalau misalnya dia jadi anak Tuhan yang jempolan yang berani bagaimana? dia akan mengakui mengakuinya dia nanti akan cerita iya mah minta maaf ya tadi aku gak sengaja tadi saya gak sengaja menjatuhkan gelasnya mama atau fas bunganya mama jadi pecah itu adalah bagian dari contoh sikap yang bagaimana menyatakan hal yang benar atau mengatakan hal yang benar ya adik-adik kita nanti akan ketemu di zoom kita akan interaksi secara online kita akan diskusi kita akan ngobrol membahas tentang menyatakan hal yang benar atau mengatakan hal yang benar ya supaya kita tidak jadi murid-murid yang seperti Petrus tapi murid-murid yang mengatakan hal yang benar dan menyenangkan hati Tuhan nah adik-adik ada ayat istimewa untuk minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 19 isinya kaya desa akan bacakan ya Amsal 12 ayat 19 bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata kaya desa ulang Amsal 12 ayat 19 bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata ya itu janjinya Tuhan kita harus punya bibir harus mengatakan yang benar nanti Tuhan akan jaga itu maksudnya ya tetapi kalau lidahnya penuh dusta bagaimana nanti akan celaka akan binasa demikian firman untuk adik-adik pada minggu pagi ini kita tutup Alkitab kita tenangkan hati kita kita akan bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan Tuhan ajarilah kami untuk dapat melakukan yang seperti Tuhan inginkan di dalam hidup kami Tuhan mungkin kami anak-anakmu masih sering tidak mengatakan hal yang benar tidak menyatakan hal yang benar kami mohon ampun Tuhan Tuhan mohon ajarilah kami dan bimbinglah kami selalu Tuhan untuk kami dapat tampil beda Tuhan tampil menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengatakan hal yang benar dan menyatakan hal yang benar Tuhan kami juga berterima kasih karena Tuhan masih tetap sertai kami satu persatu di rumah kami masing-masing kiranya Tuhan berkati juga kakak sekolah minggu kiranya Tuhan berkati pelayanannya Tuhan kami sudah rindu sekali Tuhan untuk dapat berkumpul bersama-sama di gereja di sekolah minggu Tuhan tapi keadaan sedang tidak baik Tuhan karena virus penyakit yang mengancam di mana-mana Tuhan kami mohon kiranya Tuhan engkau boleh lindungi kami selalu dan menyertai kami untuk melewati masa-masa sulit ini masa-masa pandemik ini ya Tuhan sehingga kami selalu dilindungi dalam kekuatan dan kesehatan Tuhan terima kasih pada hari ini kami juga telah mendengarkan firman Tuhan biarlah firman Tuhan ini dapat kami jadikan pedoman hidup Tuhan sehingga kami tahu melakukan yang benar Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan terima kasih Tuhan inilah doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan jurur selamat kami yang hidup Amin Baik adik-adik kita akan ketemu di interaksi online nanti ya Terima kasih Nah adik-adik sudah mendengarkan kotbah hari ini yang dibawakan oleh Kak Edes Nah kita akan menutup nih ibadah kita supaya setelah ini kita bakal sharing-sharing di Zoom meeting tapi kita mau menyanyi dulu lagu Terima Kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kasih setiapmu Terima kasih Tuhan yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan yang ku alam Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Terima kasih Tuhan Yang ku alami dalam hidupku Syukur bagimu Berlangsung biarlah Tuhan Ibadah hari ini Kotbah yang sudah kami dengar Dari KEDES boleh menjadi pedoman kami Kami akan membahasnya nanti Untuk masing-masing orang Di Zoom meeting biarlah Tuhan yang memberkati hati kami Tuhan memberkati pikiran kami Tuhan juga yang mengampuni kami atas dosa kami Yang kami perbuat supaya Berkat Tuhan layak untuk kami terima Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, kami mengucap syukur Dan kami percaya Terpuji-pujilah bagi nama Tuhan kekal untuk selama lamanya Amin Adik-adik Terima kasih untuk hari ini Kita akan lanjut Di Zoom meeting jam 8 Adik-adik persiapkan semuanya Supaya kita bisa diskusi Dan kita bisa cerita-cerita Tentang kotbah hari ini Selamat hari minggu semuanya Sampai ketemu Terima kasih telah menonton!